Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal di Bangka Barat kembali bertambah menjadi 64 orang. Setelah tim pejuang kemanusiaan yang terdiri dari PBPD, TNI Polri, PMI, dan Satpol PP Bangka Barat kembali mengebumikan seorang pasien COVID-19 dengan inisial EZ. 63 tahun warga kampung Kerangga Atas, Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Pasien sebelumnya sempat dirawat tim medis beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sejiring Setason, Bangka Barat dan didiagnosa memiliki penyakit penyerta diabetes meletus tipe 2 dan meninggal dunia pada Jumat 30 Juli 2021. Pemakaman SZ ini menjadi pemakaman yang ke-29. Pasien meninggal akibat COVID-19 di Kabupaten Bangka Barat. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19 Bangka Barat, hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 4 ribuan orang, dengan 3 ribu lebih pasien sudah dinyatakan sembuh. Sementara masyarakat yang masih menjalani isolasi sebanyak enam ratusan orang. Dengan meningkatnya eskalasi COVID-19 dan pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Bangka Barat, masyarakat diimbau lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, terutama ketika berada di tempat-tempat umum, seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.